Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Yaitu mengenai Vornis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri DKI Jakarta Yang memvornis Pinangki, Sirna, Malasari Dengan hukuman 4 tahun penjara Karena ini menjadi sorotan publik Terutama ICW teman-teman ICW menyoroti betul terkait Hukuman yang dijatuhkan Kepada Pinangki, Sirna, Malasari Karena apa? Karena Pinangki adalah seorang penegak hukum Kenapa seorang penegak hukum Ini tidak menegakkan hukum Malah terlibat dalam kasus hukum Ini yang dipertanyakan oleh ICW teman-teman Sehingga ICW meminta Supaya hukuman jauh lebih berat Yang dijatuhkan kepada Pinangki, Sirna, Malasari Dan hari ini adalah Batas akhir pengajuan kasasi Kemahkamah Agung Jadi JPU ini tidak melakukan Tindakan Agar Pinangki ini dihukum berat Jadi membiarkan Sesuai dengan putusan masjid hakim Dan tidak ada niat untuk Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Ini juga dipertanyakan oleh publik teman-teman Kenapa kok seperti itu Hukuman seorang Yang melakukan tindak bidana korupsi Di hukum ringan Dan hari ini adalah batas akhir JPU untuk mengajukan kasasi Tetapi itu tidak dilakukan oleh JPU Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari kumparan JPU tak kasasi Setuju hukuman Jaksa Pinangki Hanya 4 tahun penjara Kejaksaan Memutus tak mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung Atas ponis Jaksa Pinangki, Sirna, Malasari Artinya Kejaksaan menerima putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang memotong hukuman Pinangki Selama 6 tahun penjara Ponis tingkat banding Tersebut membuat Pinangki Yang awalnya dihukum 10 tahun Kini menjadi 4 tahun penjara Itu teman-teman Yang menjadi satu perhatian publik Teman-teman Awalnya dihukum 10 tahun Kemudian dipotong 6 tahun Jadi tinggal 4 tahun Jaksa Atau JPU Tidak mengajukan permunan kasasi Ujar Kajari Jakarta Pusat Riono Budi Santoso Kepada wartawan Senin 5 Juli 2021 Riono menyatakan Hukuman Pinangki Selama 4 tahun penjara Telah sesuai Dengan tuntutan JPU Karena memang JPU Menuntut 4 tahun penjara JPU berpandangan Bahwa tuntutan JPU Telah dipenuhi Dalam putusan PT Pengadilan Tinggi Ujar Riono Keputusan kejaksaan tersebut Diambil Di hari terakhir Pengajuan kasasi Ke Mahkamah Agung Ponis pengadilan tinggi Dibacakan pada 14 Juni 2021 lalu Merujuk KUHAP Pasal 243 Salinan putusan Beserta berkas perkara Itu dikirim Kepada pengadilan negeri Dalam waktu 7 hari Setelah putusan tersebut Dijatuhkan Selanjutnya Salinan dan berkas Diteruskan Ke Terdakwa Dan Jaksa Penutut Umum Sementara Batas Pengajuan kasasi Ialah 14 hari Setelah salinan dan berkas Diberitahukan Kepada Terdakwa Pihak Jaksa Penutut Umum Menerima salinan putusan Pada 21 Juni 2021 Dengan demikian 14 hari Dari tanggal tersebut Yakni 5 Juli 2021 Menjadi batas akhir Nah itu teman-teman Terkait JPU yang Tidak Mengajukan Kasasi Kemahkamah Agung Yaitu Keberatan atau tidak Terkait putusan Dari pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ternyata Tidak keberatan Pinaki dihukum 4 tahun penjara Berarti Kalau seperti ini Teman-teman Sama dengan Putusan pengadilan Kemarin Bahwa Habib Rizik Ini dihukum Difonis 4 tahun penjara Padahal yang disampaikan Habib Rizik Mengenai kondisi dirinya Yang menyatakan sehat Ketika memberikan Testimoni Ketika berada di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat Sementara Jaksa Pinaki Melakukan Tindak bidana korupsi Kasus swap Yang diterima Dananya dari Joko Chandra Ini hanya Dihukum 4 tahun penjara Pertanyaannya adalah Apakah ini adil Nah teman-teman Kita akan baca Berikutnya Pendapat dari ICW Meski demikian ICW tetap Mendorong Kejaksaan Untuk tetap Mengajukan Kasasi Sebab Bila tidak Maka dinilai Secara Tidak langsung Membenarkan Adanya dukan Upaya Melindungi Pinanggi ICW Mendesah Agar langkah Kasasi Segera ditempuh Jika tidak Maka dugaan publik Selama ini kian Terkonfirmasi Bahwa Kejaksaan Agung Sedari awal Memang ingin melindungi Dan berharap Agar Pinanggi Dihukum rendah Kata peneliti ICW Kurnia Ramadana Kepada Wartawan Senin 5 Juli 2021 ICW Menilai Jaksa Pinanggi Layak Dihukum maksimal Sebab Ia merupakan Jaksa yang Berbuat Korupsi Bahkan Perbuatannya Tidak hanya Menerima Swab Milyaran Rupiah Dari Joko Chandra Ia pun Melakukan Pencucian Uang Serta Pemufakatan Jahat Nah ini Kalau seperti ini Hukumannya Berat Harusnya Bisa dihukum Seumur hidup Karena apa Beliau adalah Seorang Jaksa Yang seharusnya Menegakkan Hukum Tetapi Malah melanggar Hukum Dengan melakukan Menerima Swab Karena Seorang Begai negeri Ini tidak Boleh Menerima Swab Gratifikasi Dan Uang yang Diterima oleh Jaksa Pinanggi Ini cukup Besar Teman-teman Kita Lihat Beritanya Lagi Teman-teman Lebih miris Lagi Terdakwa Menjalankan Praktek Korupsi Guna Membantu Buronan Korupsi Yang Sedang Dicari Oleh Kejaksanaan Agung Joko Echandra Ujar Gurnia Selain Hal Tersebut Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Itu Harus Segera Dianulir Oleh Mahkamah Agung Sebab Dikawatirkan Akan Menjadi Presiden Buruk Bagi Persidangan Korupsi Lainnya Yang Melibatkan Oknum Penegak Hukum Sambung Dia Jadi Ini Benar Yang Disampaikan Oleh ICW Teman-teman Akan Menjadi Presiden Buruk Terkait Kasus-kasus Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Hanya Empat Tahun Penjara Ini Yang Diminta Oleh Kurnia Ramadana Supaya Mahkamah Agung Menganulir Terkait Putusan Dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Diketahui Pinangki Merupakan Seorang Jaksa Yang Terlibat Kasus Dukaan Swap Sekitar 7,3 Miliar Swap Itu Berasal Dari Joko Chandra Yang Merupakan Buronan Kejaksaan Agung Lebih Ironisnya Swap Itu Bertujuan Agar Jaksa Pinangki Membantu Mengurus Perkara Hukum Joko Chandra Tak Hanya Swap Jaksa Pinangki Pun Diduga Melakukan Pencucian Uang Serta Pemufakatan Jahat Untuk Menyuap Pejabat Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung Atas Perbuatannya Jaksa Pinangki Dihukum 10 Tahun Penjara Oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Jauh Lebih Berat Dibanding Dengan Tuntutan Pendutut Umum Yaitu 4 Tahun Penjara Namun Pengadilan Tinggi DKI Memotong Hukuman Selama 6 Tahun Sehingga Fonis Jaksa Pinangki Gini Hanya Hukuman 10 Tahun Tetapi Setelah Pinangki Mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ini Dari 10 Tahun Dipotong 6 Tahun Sehingga Jaksa Pinangki Harus Menjalani Fonis Pengadilan Yaitu 4 Tahun Penjara Dan Anehnya Teman-teman Pihak JPU Tidak Melakukan Upaya Hukum Agar Pinangki Ini Dukum Berat Tidak Melakukan Kasasi Kemah Makam Agung Artinya Bahwa JPU Ini Memang Mengendaki Bahwa Hukuman Jaksa Pinangki Itu Rendah Yaitu 4 Tahun Penjara Memang Sesuai Dengan Tuntutan Dari Pihak Kejaksaan Nah Itu Teman-teman Terkait Berita Jaksa Pinangki Yang Dukum 4 Tahun Penjara Ini Menjadi Satu Ironi Dan Menurut ICW Ini Akan Menjadi Presiden Buruk Terkait Kasus Korupsi Yang Akan Dilakukan Mungkin Oleh Pejabat Negara Apalagi Penagak Hukum Kalau Melakukan Tindak Pedana Korupsi Maka Sudah Menjadi Salah Satu Sample Contohnya Pinangki Maka Hukumannya 4 Tahun Penjara Itu Teman-teman Apakah Ini Sebuah Keadilan Apakah Ini Sudah Menjadi Hukum Yang Benar-benar Adil Bagi Seorang Yang Melakukan Tindak Pedana Korupsi Mungkin Teman-teman Yang Bisa Menilainya Dan Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima